Sementara itu pemirsa sejumlah toko Jambi menyesalkan aksi unjuk rasa sopir truk angkutan Batubara berujung anarkis dan perusahaan fasilitas kantor Gubernur Jambi. Selain mengecam aksi tersebut, para toko Jambi juga meminta pemerintah daerah, para sopir dan pengusaha tambang Batubara untuk duduk bersama mencari solusi terhadap persoalan yang terjadi. Aksi demonstrasi yang digelar sopir truk angkutan Batubara di kantor Gubernur Jambi diwarnai kericuhan pada Senin 22 Januari 2024 kemari. Akibat kerusuhan ini, kantor Gubernur Jambi dan sejumlah fasilitas pemerintah lainnya mengalami kerusakan parah. Kericuhan terjadi setelah peserta pendemo melakukan audiensi dengan Gubernur Jambi. Para sopir tak terima dengan kebijakan Gubernur yang masih kokoh menutup lalu lintas tambang Batubara di jalan umum. Para sopir truk yang tak terima dengan keputusan itu langsung melempari kantor Gubernur Jambi menggunakan batu. Menyikapi hal ini, toko Jambi sekaligus Ketua Dewan Rakyat Jambi, Usman Ermulad, menyesalkan aksi unjuk rasa berujung anarkis tersebut. Usman mengecam aksi perusahaan yang dilakukan pendemo hingga mengakibatkan kaca-kaca kantor Gubernur Jambi pecah. Menurut Usman, dalam menyampaikan aspirasi, pendemo tidak dibolehkan berbuat anarkis, apalagi merusak fasilitas negara. Mantan anggota DPR RI 3 periode DAPI Jambi ini berharap, pemerintah daerah, para sopir dan pengusaha tampang Batubara dapat kembali duduk bersama untuk mencari solusi yang terbaik. Rakyat Jambi sangat menyayangkan demo yang berakhir dengan anarkis. Kita harapkan hal ini jangan terulang berakhir. Diselesaikan baik-baik, ya enggak? Bisa duduk satu meja, baik itu pemerintah daerah, baik itu mas, apa, apa masyarakat sopir tadi, baik itu pengusaha. Nah, biasanya dalam itu kesanggupan pengusaha hanya membayar Rp20.000 per ton. Nah, melalui pemerintah daerah bisa menengahi, ya enggak? Bagaimana pengusaha bisa mengangkat enak ongkos itu sehingga bisa terkaper oleh pendapatan sopir ini. Hal senada juga diutarakan toko Jambi lainnya, Alexander. Ketua Persatuan Keluarga Kabupaten Sarulangun itu juga menyayangkan aksi unjuk rasa sopir truk Batubara yang berujung ricu. Alexander meminta pihak berwajib untuk menangani demo anarkis tersebut secara kondusif. Ia juga meminta pemerintah daerah, para sopir dan pengusaha tampang Batubara dapat duduk bersama dan menyelesaikan persoalan yang terjadi dengan kepala dingin. Kita tanggap menyayangkan. Jadi, perusahaan itu menimbulkan aktivitas pemerintah akan terganggu. Hal ini tentu sangat disayangkan. Penyelesaian apakah melalui anarkis? Kan tidak mungkin maunya masalah sopir Batubara berduduk sama-sama dengan pengusaha. Dan setelah itu, pihak pengusaha Batubara akan duduk sama pemerintah daerah menyelesaikan masalah. Poin bukan poin, ini apa yang harus diselesaikan. Sepelumnya, ratusan sopir truk Batubara berdemonstrasi di kantor Gubernur Jambi, Senin 22 Januari 2024. Para pendemo juga menutup akses jalan di Simpang Bank Indonesia, Tlanai Pura, Kota Jambi. Hal ini membuat kemacetan panjang terjadi di kawasan tersebut. Dalam aksinya, pendemo menuntut Gubernur Jambi agar membuka hauling tambang Batubara di jalan umum.